Hai assalamualaikum aloha guys Oke kita di video kali ini mau menuju salah satu objek wisata alam pemandian air panas dan sumber mata air panas disini mengandung sulfur atau belerang sekitar 16% lo guys penasaran gimana di dalamnya langsung aja kita masuk guys let's go nah nama lokasinya adalah pemandian alam Sibayak Brestagi yang mana merupakan sebuah pemandian yang memanfaatkan air belerang dari Gunung Sibaya air hangat di dalam kolam tersebut sangat nyaman untuk cuaca sejuk disini serta cocok untuk bersantai juga guys untuk tingkat kehangatannya setiap kolam juga berbeda guys sehingga kalian bisa memilih dan menyesuaikan air belerang ini walaupun memiliki bau yang menyengat tetapi mandi atau berendam air belerang ternyata memiliki manfaat untuk tubuh kita loh guys beberapa diantaranya mengeringkan jerawat dan membantu memberantas akar jerawat yang melekat mengangkat sel-sel kulit mati kemudian bisa membantu proses penyembuhan luka serta menyembuhkan sakit maupun gangguan kulit seperti panu atau gatal-gatal karena alergi kemudian juga bisa melancarkan aliran darah dan tentunya relaksasi tubuh guys beberapa fasilitas disini juga sudah cukup baik seperti cafe kolam yang sangat banyak pilihan pondok juga banyak ada seluncuran air untuk anak-anak ruang untuk ganti pakaian juga banyak musholah yang bagus parkir yang luas dan masih banyak lagi guys dengan uang masuk 20 ribu per orang kalian sudah bisa menikmati indahnya pemandangan alam Gunung Sibayak sekaligus berendam air belerang disini juga tersedia penginapan guys sehingga yang mau puas seharian berendam juga bisa atau yang mau merasakan berendam di malam hari yang dingin tetapi ditemani oleh hangatnya rendaman air belerang juga bisa guys untuk harga permalamnya mulai dari 400 ribuan ya guys oke thank you guys yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga bisa memberikan rekomendasi tempat wisata yang bisa dikunjungi saat weekend maupun liburan like-nya jangan kelupaan ya guys jika kalian suka dan bagikan ke teman maupun keluarga kalian subscribe juga jika kalian menunggu lokasi wisata yang kita kunjungi selanjutnya sampai ketemu di video berikutnya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh